Sosok Risma, TKW asal Madura, bawa oleh-oleh emas 3 kilogram dari Arab Saudi disuruh bayar pajak 360 juta. Ini ironi dan sangat menyayat hati guys, karena apa nih? Ibu Risma ini gak dapat kerjaan di Indonesia, sulitnya persaingan segala macam negara gak menyediakan lowongan pekerjaan yang banyak untuk masyarakat Indonesia. Gara-gara itu Ibu Risma pakai uang sendiri ke Arab Saudi kerja keras banting tulang segala macam disana, terus setelah uang banyak balik ke Indonesia, eh dimintain bayar pajak. Keren banget ya jadi negara, jadi pemerintah bisa-bisa seenaknya gitu memajakin Ibu Risma kayak gini, setelah jerih payahnya sendiri yang mana negara tidak membantu, malah ujuk-ujuk minta. Ini kan gara-gara gak ada kerjaan di Indonesia, pemerintah gak bisa menyediakan, makanya beliau ini ke Arab Saudi untuk mengeri kerja balik-balik dipajakin, dibajak lebih tepatnya. Kejam banget gak sih?